Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel ITV TV Yaitu dimana channel kebanggan Kita bersama nih guys Nah oke sahabat eksis Aduh ini kenapa nih ada channel baru ya Oke jadi gini teman-teman di channel pertama itu Di ITV TV yang pertama Itu ada beberapa video Mimin Yang katanya Youtube itu katanya melenggar men Dan Mimin aja gak paham Kenapa itu bisa terjadi gitu Karena selama ini kan Mimin selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat Dan pastinya membantu banyak orang Eh ternyata ada warning gitu kan Akhirnya Mimin gabut banget gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa bantu kalian apalagi nge-plot gitu teman-teman Akhirnya ya Mimin memutuskan untuk buat channel ini Dan ini bener-bener baru untuk insya Allah juga Untuk konten APN Insya Allah Mimin akan fokus di channel ini teman-teman Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Karena kalau tidak kalian subscribe teman-teman Maka jelas kalian akan ketinggalan setiap kali ITV TV update APN terbaru Oke sahabat eksis Jadi sekarang admin akan memberikan APN tercepat dan baru stabil Khusus bagi kalian pengguna kartu eksis yang udah mulai jemput beberapa belakangan ini ya Oke langsung aja teman-teman ya Di bagian jaringan data kalian tekan lama men Nah disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Teman-teman silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya Nah yang paling bawah sahabat eksis silahkan kalian tekan Di bagian nama titik asus atau APN Dan yu 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 mantap banget coy Jadi APN khusus Buat kalian sempat eksis untuk mempercepat koneksi internet kalian Ini sudah jadi teman-teman langsung aja ya Silahkan kalian perhatikan baik-baik di bagian nama Silahkan kalian sesuaikan seperti ini Exis update seperti itu ya Untuk di bagian nama men Silahkan kalian sesuaikan seperti ini Oke bila mana sudah kita nis lagi Dan untuk di bagian APN-nya sekarang Nah disini mengalami pembaruan sistem Artinya berhasil di update oleh ITVT dengan presisi yang tinggi teman-teman Jadi wajib banget ya buat kalian samakan Yaitu givegov.com Ya karena ini sudah berhasil di update Karena meskipun di update teman-teman Khusus di bagian kolom ini Tidak admin otak-katik ya Jadi admin biarkan aja meskipun di update dalam keadaan utuh Karena itu sangat rentan banget teman-teman ya Jadi tolong wajib banget buat kalian samakan Oke Bila mana sudah kita nis lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian produksinya Kalian kosongin aja Di bagian APN-nya kalian kosongin Di bagian nama pengguna silahkan isi givegov Ya teman-teman Untuk di bagian nama pengguna Givegov Seperti itu Oke lalu kemudian untuk di bagian kata sandinya silahkan isi password Ya Untuk di bagian kata sandinya teman-teman silahkan isi password Kayak gini Tolong perhatikan baik-baik ya Bila mana sudah kita nis lagi Sekarang kita bergeser ke bagian servernya Sahabat eksis Nah disini lagi-lagi wajib ya teman-teman Buat kalian samakan Yaitu 77.68.41.48 Untuk di bagian servernya loh Silahkan wajib samakan seperti itu sahabat eksis Dan perlu diinformasikan ya Buat kalian APN-nya yang udah mulai expired Udah mulai lemas sahwat Ataupun udah mulai kayak Abu Janda gitu men Nah silahkan kalian hapus aja APN tersebut ya Biar tidak terlalu banyak APN kalian Dan langsung ganti dengan yang terbaru Setiap kali ITV update teman-teman Namun Tidak semua TKP itu waktunya sama Ada beberapa TKP yang masih lancar gitu ya Ada pula yang udah mulai done Intinya sesuaikan aja teman-teman Di TKP kalian seperti apa gitu ya Lalu kemudian sahabat eksis Untuk di bagian MMSC-nya Silahkan disini lagi-lagi samakan Seperti ini http.2-92 MMSC.mediamessaging.co.uk.28002 Aduh bacanya ribet banget cu Intinya samakan aja seperti itulah Di bagian layar kaca itu Itu ada tulisannya yang sangat besar Jadi monggo kalian samakan men Oke sahabat eksis Bila mana sudah kita ngeser lagi Dan untuk di bagian proksi MMSC-nya Nah disini lagi-lagi teman-teman samakan Yaitu 164.92.215.166 Untuk di bagian proksi MMSC-nya ya Silahkan kalian samakan seperti itu Oke men Bila mana sudah kita ngeser lagi Sekarang kita bergeser ke bagian part MMSC-nya Silahkan isi 8.0-8.0 Hanya terdapat 4 angka saja teman-teman Yaitu 8.0-8.0 Seperti ini Oke Bila mana sudah kita ngeser lagi Dan untuk di bagian MMSC-nya disini Kalian gak usah di opera Capric Dan untuk di bagian MMSC-nya disini Lebih rentan men Jadi terkadang ada yang sama Ada pula yang tidak Jadi meskipun gak sama Jangan sampai kalian opera Capric Karena meskipun kalau dimasukin Meskipun gak sama gitu ya Terus kalian samakan Itu biasanya gak Apa ya Datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama men Biasanya gitu Makanya jangan sampai kalian opera Capric Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya Kalian pilih yang paling bawah Yaitu Papa Tocop teman-teman Seperti ini Dan Untuk di bagian jenis APN-nya Disini Mimin menggunakan 2 item Yaitu The Fall Lalu kemudian ada MMS Jadi ada 2 metode khusus yang wajib Buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda DHP kalian tenang aja coy Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi Contohnya ada di bagian layar kaca itu men Oke Sampai eksis Bila pandang sudah kita nis lagi Dan untuk di bagian jenis APN-nya Maksudnya di bagian protokol APN-nya Kalian kunci di IPP4 seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming APN men Sama nih hukumnya Yaitu wajib buat kalian Kunci di IPP4 seperti ini Oke langsung aja Buru kita datang selesai Di pojok bagian kanan atas Dan kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget coy Jadi APN khusus Buat kalian sabar Exis ini sudah jadi ya Langsung aja nih Kita hidupkan data Dan kita akan melihat teman-teman Seperti apa sih grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN-exis Tercepat dan paling stabil ini Kita masih menunggu Oke teman-teman Wow Kalian bisa saksikan sendiri men ya Untuk di bagian nepingnya Disini bermain jangka 49ms Waduh Ini gila banget coy Cocok banget pastinya Apalagi di TKP kalian Exisnya sudah mulai kayak dajar gitu men Oke Untuk di bagian unduhnya Disini bermain di angka berapa nih 20 23,7 mbps ya Oke Mantap banget teman-teman Sedangkan untuk di bagian unggahnya Disini masih dalam tahap proses ya Kita masih menunggu Oke teman-teman Wow Gila coy Oke Mantap di angka 10,0 mbps Dan nepingnya 49ms Oke Mungkin hanya ini yang bisa memin Berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat Dan untuknya membantu Terima kasih Sampai jumpa